Ya sayang banget aku, gak ada yang kayak dia yang sayang Sunarmi tak pernah menyangka ia bakal kehilangan putra pertamanya secepat ini Ya, anaknya Herdian Eko meninggal di usia 28 tahun Herdian adalah satu di antara dua korban tewas dalam banjir yang merendam basement plaza UOB Minggu 20 Januari 2013, Herdian Eko dimakamkan di pemakaman umum Menteng Pulo Dia anak baik, semua bilang gitu, dari pasar, dari pekerjaan, dari manapun dia gak ada yang bilang gak baik Dia anak baik, dia anak baik gitu, gak ada omongnya sopan nama orang Sama rumpuannya, kalau pulang kerja, kalau belum kena cium tangan ibunya, masih ibunya dibulak balik lagi Di balik sana, saya baru sempetin dibalik sana lagi, pengen nyium tangan ibunya Kalau belum kena masih dibulak balik, bu, bu, itu Herdian dikenal sebagai pekerja keras Selain bekerja di bagian house kita di plaza UOB, dia juga menjadi penjual gorengan keliling di pasar rumput Herdian dikenal sebagai sosok yang disukai, baik di tempat kerja maupun di lingkungan tempat tinggalnya Sebelum terbawa air deras dan tenggelam, Herdian tengah berusaha mendorong mobil yang ada di basement Pengelola gedung plaza UOB sangat menghargai Herdian dan bersedia bertanggung jawab Yang pasti dari pihak gedung akan bertanggung jawab Untuk sampai saat ini ya, proses kepolisian, kemasyarakat, kemakaman, semua biaya kita tanggung Kebergian Herdian yang merupakan tulang punggung keluarga memang berat bagi Sunarmi Namun Sunarmi akan terus berjuang untuk menjalani hidup berdua dengan anak gungsunya Terima kasih telah menonton!